Untuk sosialisasi PPDB ini bisa dilakukan mulai tanggal 20 Mei sebetulnya sampai dengan 6 Juni, itu sosialisasi. Kemudian pendaftaran, karena kita masih menggunakan 4 jalur yang ada, untuk pendaftaran jalur jonasi itu akan dilaksanakan tanggal 13 sampai dengan 16 Juni. Untuk jonasi, untuk afirmasi sama dengan perpindahan orang tua, yaitu tanggal 21 sampai dengan tanggal 23. Dan terakhir, satu jalur lagi yaitu prestasi, itu akan dilaksanakan pendaftarannya tanggal 27 sampai dengan 37. Halo, selamat pagi menjelang siang Ibu Aam. Pagi Pak, pagi Pak Lukas, waduh ya. Gimana sehat Ibu Aam? Sehat? Insya Allah sehat Pak. Ibu, sebetulnya Ibu sibuk selalu ya Ibu ya, menjelang menyongsong PPDB ini Ibu ya. Betul, mohon dimalumi ya. Ya, oke Ibu, aku sedikit... Oh, dimalumi ya, agak susah ya. Ya, ibu sedikit aja Ibu, untuk PPDB ini tahun 2022-2023, dari pihak sekolah SMA Negeri 2 Ceregon, apa langkah-langkah yang sudah disiapkan Ibu? Kalau menyongsong tetap muka, Alhamdulillah ya, kita sudah mulai dari awal, karena sudah ada jelas, ada instruksi dari Gubernur, kita mengikuti anturan yang ada gitu kan, Alhamdulillah langkah-langkah untuk kembali PTM 100% ya, ya di awal sekarang ini, nah memang Alhamdulillah persiapan sudah siap, pokoknya kita melaksanakan sesuai dengan aturan protokol kesehatan yang diimbau dan memang diharuskan oleh pemerintah, dan kita ikuti Insya Allah. Dari mulai masuk gerbang, kalau Pak Lukas nanti ke sini, dari Pak Lukas? Bang Naga ke sini nanti, abang apa-apa sih bingung saya. Sasas aja mau apa aja Bu. Kalau nanti masuk ke SMA 2, jangan kaget begitu masuk, sudah ada, nanti ada instruksi cuci tangan, disitu kan sudah siap sabun, segala ya kan. Nah awal, kita pencerahan untuk masuk melaksanakan PTM ini. Kebetulan Alhamdulillah hari ini kita masih sudah melaksanakan ini, apa, PAT. Oh ya, PAT juga tetap tidak terlepas dari anjuran yang sudah ditentukan, yaitu tetap protokol kesehatan tetap dijaga, walaupun endemi menuju ke endemi, ya sekarang ini. Jadi kita tetap tetap waspada, ya. Oke, Bu, Bu Haji, mohon Bu Haji. Halo. Tetap menjaga. Oke, ya sekarang ini, kita sebutkan ini ke... Tahun 18 kita mulai PAP ini ya, penilaian akhir tahun. Oh. Nah, kita sudah melaksanakan, nah itu gerbang nanti untuk anak-anak kita juga untuk melaksanakan, ya, langkah selanjutnya. Mudah-mudahan, ya kan. Kita berharap SMA 2 ini selalu yang terbaik. Wow. Oh ibu, ibu aja. Kalau tadi nanya tentang PPDB, langsung ya PPDB ya. Siap, siap. Silahkan. Oke, Juknis mungkin sudah ada, apa namanya, Pergub juga sudah ada. Mungkin saya yakin Bang Lutak Bang, itu juga si Naga sudah tahu lah sedikit banyak ya tentang PPDB. Tapi saya hanya bicara di sini mungkin untuk SMA, ya. Karena mungkin kita beda, karena kita kan kemarin provinsi. Alhamdulillah kita kemarin memang berturut-turut rapat. Dan kebetulan terakhir itu launching untuk PPDB ini sudah dibuka oleh Pak PJ Gubernur, Pak Al-Muqtabar di Cewas, ya. Jadi sedikit banyak kita sudah mengetahui seperti apa tahun ini pelaksanaan PPDB yang ada di SMA. Nah, kalau kemarin, ada tahun-tahun yang lalu mungkin, ada pendor dari Dinas Pendidikan ya. Kalau sekarang, yang sekarang ini, dulu pendor Dinas Pendidikan itu adalah Ketelkom mungkin. Nah, untuk sekarang ini, tahun 2022, 2023 ini, PPDB dikembalikan ke sekolah masing-masing. Oh, luar biasa. Jadi kita punya aplikasi tersendiri sekolah ini. Ya. Dan tetap dalam pantauan Dinas Pendidikan tentunya, Provinsi Banten ya, karena kita Provinsi itu. Nah itu. Untuk yang lainnya sama. Untuk jalur seleksi, masuk PPDB, ya itu sama dengan tahun yang lalu. Jadi ada jalur jonasi, ada jalur afirmasi, ada jalur perpindahan, dan prestasi yang terakhir, ya. Untuk jonasi, sudah ada ketentuan buka. Semuanya sudah ditentukan dari sana. Kita ikuti aturan yang ada. Oke, Bu Aam. Mungkin Bu Aam. Sosialisasi. Oke, Bu Aam. Mungkin Bu Aam, Bu Aji kan lagi banyak kegiatan. Cuma, kalau masalah teknis sih, juknis kan sudah turun ya, Bu. Artinya nanti, artinya talon siswa yang orang tua murid juga bisa menghubungi ke web sekolah. Dimana untuk tahun ini, tahun ini, aplikasi pendaptaran PPDB diserahkan ke sekolah masing-masing. Tentunya ini berharap supaya mempermudah, mempermudah server ataupun jaringan ya, Bu Aam, ya. Betul, betul. Betul. Tapi, kita juga nggak bisa menghubungi begitu aja, karena kita harus ada sama-sama persepsi, ya kan? Sesama SMA. Terkecuali mungkin kita yang khususnya untuk yang di kota Cilegon. Kita nanti akan menyamakan persepsi seperti apa. Karena Dinas Pendidikan sudah menyerahkan, mempercayakan kepada kami semuanya. Dan insya Allah mungkin nanti kita dengan MKKS akan berlub tentang ini. Oke, Bu Aji, kan tentunya kan ada sosialisasi yang sudah dilakukan, apa aja, Bu? Artinya kan juknis sudah turun nih. Artinya tahapan-tahapan untuk calon siswa seperti apa? Mulai dari kapan, Bu? Untuk sosialisasi PPDB ini bisa dilakukan mulai tanggal 20 Mei, sebetulnya. Sampai dengan 6 Juni. Oh. Itu sosialisasi. Kemudian, pendaftaran, karena kita masih menggunakan 4 jalur yang ada, ya. Untuk pendaftaran jalur jurnasi itu akan dilaksanakan tanggal 13 sampai dengan 16 Juni. Oke. Untuk jurnasi. Untuk afirmasi, sama dengan perpindahan orang tua. Oh. Itu tanggal 21 sampai dengan tanggal 23. Oke. Dan terakhir, persasialisasi jalur lagi yaitu prestasi, itu akan dilaksanakan pendaftarannya tanggal 27 sampai dengan 30 Juni. Oke. Perifikasinya, yaitu untuk jurnasi, nanti kita perifikasi tanggal 13 sampai tanggal 17. Afirmasi dengan perpindahan tanggal 21 sampai dengan tanggal 24, bulan Juni. Untuk prestasi, yaitu tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli. Oke, luar biasa. Jelas, ya. Oke, Bu Am. Tapi kan, oke, disamping itu tentunya diminta kepada calon siswa ataupun orang tua supaya sering membuka aplikasi share untuk SMA Negeri 2 Telekom, ya, Bu, ya? Betul, betul. Ya, syarat-syaratnya nanti kan mungkin ada, nanti kita share juga. Yang pasti calon siswa ini harus aktif juga, ya. Melihat-lihat apa saja yang harus dilakukan atau syarat-syarat apa saja yang harus terpenuhi, gitu. Itu insya Allah. Ya, Bu. Kita sudah punya web masing-masing. Oke, Bu. Oke, paham, Bu. Bu Am, sedikit, Bu. Dua kali pertanyaan lagi, Bu. Dua kali pertanyaan. Oke, yang pertama. Yang pertama, Bu. Yang ini, yang berikutnya. Bahwa, keluhan-keluhan yang terjadi selama ini adalah aplik apa? Jaringan, Bu. Internet, Bu. Mudah-mudahan dikembalikannya ke website ini. Tentunya, sinergi dengan semua SMA, SMP yang ada di kota Cilegon. Tentunya, hal-hal ini bisa terata, sih, ya, Bu, ya. Masalah jaringan, ya, Bu, ya. Iya. Insya Allah, mudah-mudahan. Karena mungkin rencana-nya, kita harus punya pendor juga, sih. Walaupun kota, ya. Walaupun kita di Cilegon, gitu. Rencana ke sana. Tapi nanti kita akan usahawarah dulu dengan MKKS. Karena kita harus izin. Oke. Oke, semoga PPDB. Di Cilegon cuma lima. Oke, semoga PPDB, khususnya tingkat SMA, berdalam dengan baik, dengan jaringan yang ada, dengan sistem yang ada, dan dihimbau kepada orang tua atau siswa, supaya sering-sering melakukan website, ataupun informasi dari website sekolah masing-masing, khususnya SMA Dua Negeri, Dua Cilegon. Bu, Ombudsman Banten mengatakan, supaya meminta, supaya integritas BPDB tahun 2002 ini meningkat. Apa tanggapan Ibu terkait arahan daripada Ombudsman? Ya, kita mungkin sependapat, ya, dengan Ombudsman, kita juga pengennya memang arahnya, tujuannya ke sana, ya. Bagaimanapun caranya kita harus bisa meningkatkan, ya. Selain kita meningkatkan, seperti apa yang harus kita lakukan, supaya memang, ya, nilai plus, istilahnya, bukan khusus untuk SMA Dua aja, ya, untuk kota Cilegon atau provinsi lah. Yang pasti pendidikan ini, ya, lebih maju lagi, apalagi sekarang, ya, kita tahu, dengan adanya pandemi, yang mungkin akan menuju ke endemi sekarang ini, ya, semua guru-guru, atau mungkin unsur pendidikan, sudah pada pintar-pintar IT, ya, kan. Nah, insya Allah bisa melatasi ke sana, dan juga harapan kami samalah dengan Ombudsman, ya, mendapatkan yang terbaik untuk pendidikan, khususnya di Cilegon, umumnya untuk seluruh kita, masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih Ibu Haji Aang Sumpah Sisi, Kepala Sekolah Negeri Dua Kota Cilegon. Selamat sukses ya, Bu, ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, ya. Oke, terima kasih Ibu. Salam jumpa, teman-teman. Oke, demikian sahabat Nugas TV yang bisa kami sampaikan, informasi dari SMA Negeri Dua Cilegon, Kepala Sekolahnya Ibu Haji Aang Sumpah Sini, yang mengatakan bahwa juknis sudah keluar, dan sudah akan dilakukan mulai tahapan-tahapan, baik dari jalur jurnasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan. Tentunya nanti sahabat Nugas TV diminta kepada calon orang tua untuk sering membuka searching, ataupun mencari informasi-informasi di web masing sekolah. Bahkan untuk tahun ini, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, khususnya, meminta kepada semua pihak sekolah untuk membuka aplikasi sendiri, vendor masing-masing. Tentunya ini akan mempermudah jaringan dan internet untuk melakukan pedahtaran secara online. Terima kasih, sahabat Nugas TV. Tetap pantau kami di studio 1 Nugas TV, menampilkan informasi-informasi terkini di dunia pendidikan, baikpun di informasi-informasi lainnya. Sampai jumpa. di pausedan. Sampai jumpa. Terima kasih.